Hai lepapak Sumanto suka Oh suka mtau kelarusan 3dwe sumata sempatnya memangnya pohon pisang itu saya gunakan bukan hanya untuk media lukisan yang yang bahasa itu sangat fermentasi buat pakan ternak yang yang kering saya buat lukisan ya kali ini berada di wilayah Katongan masih kapanewan ngelipar dulan arun jaluk wedang ketemu beliau ini Bapak Sukam toh laura peru ngasih ini dengan perkenalan diri nama saya Sukam toh dari asli-asli asli putra ngundung kitul asli nih beliau ini cukup kreatif tadinya se-eh pertama ini apa kita awal yang ini apa usaha ini apa sebelumnya ada pekerjaan lain maksudnya kalau sebelumnya itu ada pekerjaan lain waktu itu misalkan pernah kerja di jaringan kabel telepon waktu itu ini kalau lukisan itu memang waktu itu nggak fokus ini buat eh sampingan aja seandainya kan pas ada nggak nggak kerja atau mungkin ada waktu luang gitu ya kalau ada ini barang nguraki atau apa ini tak dapetnya duit nah ide ini itu muncul dari mana kalau tadi ini sekedar hobi ini apa saja ini dengan prioritasnya sesuai-suai ya aslinya itu hobi waktu itu kan teman awal mulanya itu saya kan menggunakan lukisan itu kan dari waktu itu dari apa ini dari cat air cat minyak gitu terus karena mungkin udah banyak yang bikin lukisan seperti itu kan kami coba-coba bikin yang hal yang lainnya lukisan dari limbah dari dari hal-hal yang mungkin nggak terpakai di sekitar rumah ini ternyata beliau ke memang kreatif dan berbakat tadi kreativitas itu harus memerlukan bakatnya aku paling yurai seorang nih bakat lukisannya hasil-hasilnya cukup lumayan dan pemasarannya pemasarannya itu tempat masalahnya itu karena kalau ini kan kalau lukisan seperti ini kan nggak bisa dipikir secara masam dan mungkin bahannya juga ya memang banyak cuman kan enggak-enggak semua pohon pisang bisa dipakai tidak semua pohon pisang ngapain kan Pak bahannya ini termasuk kendala tersendiri namanya berbakat nih ya betul ya terbentuk biasanya kalau cuaca hujan terus gitu itu nyari bahannya media lukisannya itu susah karena terbentuk kerah hujan anu tadi dari pohon pisang ada sekawet gedangkwi langsung digawe ada proses tersendiri sebelum dibikin karya kalau pohon pisang itu kita tuh ngambilnya dari alam itu udah-udah mati mas udah apa ya itu wujudnya udah terbentuk alami di pohonnya itu kita nggak 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 melakukan proses pengeringan atau mungkin yang lain itu nggak ini saya ambil dari pohon yang udah-bener udah mati wujud dati wis nang wet kitchen wis orang kanku yang luar biasanya dirubah dati duit iku ragu rewana nih jutaan insya Allah amin eh promosinya ini kan termasuk pemasaran ya promosinya itu yang sudah dilakukan apa caranya dengan promosi prepone promosi sementara ini baru offline online belum karena kalau melakukan nggak bisa diproduksi secara masalahnya seandainya kalau online katanya banyak yang pesan kita kan nggak bisa instan itu lah jadi Bapak itu malah dipayu konpromosi orang gelem tadi kalau sudah produksi udah banyak sekarang kan karena ada pandemi kan justru fokus itu mau bikin banyak ya itu mungkin saatnya nanti kalau udah udah banyak udah memenuhi itu ya itu udah udah banyak tuh saya pengennya itu juga online gitu Bapak itu jadinya ya orderan besoknya tapi belum tekan tenaga nih tadi nek promosi sak tekanen setelnya gini Mas kalau pohon pisang itu saya gunakan bukan hanya untuk media lukisan yang yang bahasa itu sangat fermentasi buat makan ternak yang yang kering saya buat lukisan tadi beliau ini memang sangat kreatif ya untuk untuk kreativitas ekonomi kreatif desanya luar biasa dari desa tapi ini terus bergerak untuk ia caranya bertahan urip gue mau ia caranya bertahan urip dengan memanfaatkan lingkungan jenang di shoki yoke suket ngingu waduz nah kambing ini investasi luar biasa nanti kalau jadi banyak bisa ditukar anak sapi jadi besar lagi jadi gede lagi nah Pak Sukamta ini sudah mengembangkan dari pisang basah buat makan kambing nganung batang ding batang pisang atau daun yang basah dapat buat makan kambing nah yang kering itu dibikin karya seninya yang cukup bagus ini kan kalau dari daun pisang dari pisang itu bisa diambil diambil batangnya juga diambil godong ini kalau yang motif yang kayak burung itu kan saya kan saya apa itu objek lukisannya itu dari dari daunnya itu semuanya dari daun dari daun dari daun nanti kalau backgroundnya saya tetap pohon pisang jari didik kembut kelaras iya kelaras betul godong gedang dan nanti itu saya tuh pengennya itu semua lingat daun-daun yang di sekitar rumah itu kalau bisa saya bikin penutusan ini ini yang luar biasa semuanya limbah mau dijadikan duit yang luar biasa ini yang harus dikembangkan Yusof mengerti suatu saat bisa masih pembelajaran ke lingkungannya lah setidaknya nanti kalau mau ada yang pesan tak kasih nomor HP-nya di deskripsi dari video ini atur luon tetap semangat jangan pernah lelah eh boleh lelah tapi jangan menyerah masih di DHE TV channel